Oke, satu, dua, kita coba di gradle dua. Sampai jumpa. Cinta Senapan Angin wajib banget merapat di channel Youtubenya GSA Sport Indonesia nih. Nah, sebetulnya sebelum kita melanjutkan video kali ini, ya topik utamanya Senapan Angin pastinya apalagi? Nah, sebetulnya yang mungkin belum subscribe channel Youtubenya GSA Sport Indonesia ini pastikan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya karena penting sekali. Apalagi untuk kalian yang suka mencari, melihat video-video ulasan Senapan Angin, wajib banget menyalakan lonceng notifikasi. Supaya kalau ada video terbaru dari kita, kalian akan dapat notifikasinya, akan dapat pemberitahuan, bisa langsung simak videonya. Nah, sebetulnya ulas beruntung sekali untuk kalian yang menemukan video ini, video terbaru ya pastinya. Kalau kan, kalau ada kan biasanya video-video itu di-upload 12 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, atau berapa hari atau berapa bulan yang lalu. Nah, beruntung banget untuk kalian yang sudah menemukan update-an video ini yang paling terbaru. Karena di video kali ini kita akan mengulas mengenai uji tes akurasi ini dari Senapan Angin PJP Monel OD28-nya. Nah, untuk kalian yang mungkin belum sempat tahu atau belum kenal dengan Senapan Angin ini, tenang saja. Kita akan coba sedikit perkenalan dulu dengan Senapan Angin ini ya. Nah, untuk Senapan Angin PJP Monel OD28 ini, sebetulnya disini sudah memiliki panjang laras 65 cm ya, cukup panjang juga. Sudah dilengkapi dengan manometer. Nah, uniknya disini kalau beda dengan senapan-senapan yang lainnya, nah ini ya. Oke, sebentar. Kalau manometer atau tabung, kalau di senapan-senapan angin yang lainnya kan terlihat. Kalau ini, sudah ada pelindungnya poper yang bisa dilepas, jadinya menambah kesan keren sekali pada Senapan Angin PJP Monel OD28 ini, sobat dirilas. Yang pastinya, dengan model klasik seperti ini, terlihat lebih mulus, lebih keren juga nih. Nah, untuk kalian yang ingin tahu lebih lengkapnya tentang Senapan Angin ini, bisa langsung mampir di channel YouTube-nya GES Asport Indonesia. Karena nantinya juga akan ada video-video ulasan mengenai spesifikasi. Karena di video kali ini, kita akan coba fokus untuk menguji tes akurasi ya, dari Senapan Angin PJP Monel OD28-nya. Seperti apa akurasinya? Untuk kalian yang penasaran nih, bisa ikutin terus video kita kali ini. Nah, sebetulnya untuk uji tes akurasi kali ini, nantinya kita akan coba di jarak tembakan 30 meter. Karena memang untuk Senapan Angin PJP Monel OD28 ini, sudah bisa menjangkau di jarak lebih ya sebenarnya, lebih dari 30 meter. Tapi kita coba di jarak yang paling dekat dulu untuk akurasi itu sekitar 30 meteran. Kita lihat apakah di jarak segitu itu masih memang bagus dan sebagus apa, seakurat apa untuk akurasinya. Nanti kita akan coba di sasaran berupa batu bata ya. Kita tata dulu tempatnya, kita lihat dulu, kita pantau dulu. Karena masih disiapkan ya oleh tim kita untuk sasarannya. Oke, nah, jenis sudah tersedia untuk ada pecahan batu bata ya, tinggal setengah atau seperempat itu ya. Kita coba mengenakan itu. Nanti saya ingin mencoba untuk setiap batu bata, ada dua batu bata sempat berjelas. Kita akan coba di setiap batu bata kita tembakan sebanyak dua kali tembakan. Kita coba untuk uji tersedia senapan angin PPP Monel UD28-nya. Oke, satu, dua. Kita coba di Gredel 2. Oke. Oke. Sampai terguling ya, sampai terjatuh batu bata-batannya. Mohon untuk tim dikembalikan ya ke semula. Kita akan lanjut uji tes untuk tembakan yang kedua karena ini. Oke, sudah dikembalikan ke posisi semula. Kita lanjut di tembakan yang kedua nih. Masih sama di Gredel 2 ya. Ini untuk sistem pengisim mimiknya saya menggunakan manual ya. Jadi agak ribet sekali. Jadi, Mohon bersabar karena sabar itu adalah ujian ya. Bagi siapa orang yang bersabar, maka ganjarannya surga. Amin. Oke, kita lanjut di tembakan yang kedua. Oke. Oke, sudah dua Gredel nih. Kita lanjut di tembakan yang ketiga. Sampai pencah, sobat Gredel. Kita lanjut di tembakan yang terakhir ya. Mohon maaf, kita lanjut kelebihan Grendelnya. Oke, dua Grendel. Apakah batu-bata yang satunya menyusu sampai hancur? Hancur, hancur, hancur. Wow, mantap sekali ya. Kedua batu-bata pecahan setengah satu per dua batu-bata itu semuanya hancur. Di masing-masing dua kali tembakan saja, sobat Gredel. Itu membuktikan bahwa untuk akurasi dari senapan angin PCP, Monel OD28 ini cukup bagus sekali. Mantap sekali ya. Nah, karena untuk tes akurasinya membuktikan bahwa akurasinya mantul. Nggak perlu didakurkan lagi. Saya juga penasaran nih mengenai power dari senapan angin. Makanya nanti di next video, insya Allah kita akan buatkan untuk uji tes powernya juga seperti Gredel. Nah, untuk kalian yang mungkin ingin request dibikinkan video apa mengenai senapan angin ini, boleh banget langsung saja mampir di kolom komentar kita di bawah. Nah, untuk sebetulnya kalian yang tertarik untuk segera memiliki senapan angin PCP Monel OD28, di mana senapan angin sudah memiliki spek yang cukup unggul, akurasi mantul ini, caranya cukup gampang sekali, kalian bisa langsung order atau pesan melalui link yang ada di deskripsi ataupun di kolom komentar, ataupun bisa melalui nomor yang ada di layar kalian ini. Nah, sebetulnya nanti kita melayani sistem COD atau UBA di tempat dan juga melayani sistem transfer lunas. Nah, sebetulnya segitu dulu untuk informasi kali ini mengenai uji tes akurasi senapan angin PCP Monel OD28-nya. Semoga informasinya bermanfaat untuk kalian, ya, karena pastinya akurasi ini penting sekali di setiap senapan angin ini. Jangan pastikan untuk terus pantengin channel Youtubenya Geeks Asport Indonesia, karena yang pastinya kita akan kembali lagi membawakan informasi menarik seputar senapan angin. Dan jangan lupa juga klik like, komen, share, dan subscribe channel Youtube kita, channel Youtubenya Geeks Asport Indonesia. Saya pamit undur diri dulu, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salu barat. Terima kasih.